Poltres Tangerang Selatan sedang menelusuri dugaan perundungan yang terjadi di sekolah swasta Binus International School di Serpong. Kasus ini mencuat setelah salah satu akun di media sosial X, yakni Edbos Purwa, menuliskan dugaan perundungan oleh kelompok pelajar bernama Gengtai di sekolah tersebut. Cuitan tersebut mengungkapkan bahwa korban dirundung oleh senior atau kakak tingkatnya yang memiliki kelompok bernama Gengtai. Sementara perundungan dilakukan terhadap anggota baru yang akan bergabung. Korban dipaksa membelikan sesuatu yang diminta seniornya dan juga mendapatkan kekerasan fisik, misalnya dicekik, diikat di tiang, hingga dipukul dengan kayu. Bahkan menurut akun tersebut, korban sampai disundut menggunakan rokok. Akun ini pun meminta kepolisian mengusut tuntas dugaan kasus perundungan di sekolah swasta tersebut. Adapun Polres Tangerang Selatan sudah menerima laporan resmi dari keluarga korban terkait kasus perundungan tersebut. Kasat reskrim Polres Tangerang Selatan, Alvino menjelaskan saat ini proses hukum sedang berjalan dengan dilakukannya penyelidikan. Sementara itu, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tangerang Selatan, Ibda Galih Dwi Nuriyati, pada hari Senin kemarin menyebut korban mengalami banyak luka memar hingga luka bakar. Hal itu diketahui dari hasil pemeriksaan medis dan visum terhadap korban. Berdasarkan penyelidikan sementara, pelaku diketahui lebih dari satu orang. Meski begitu, dia belum memastikan berapa jumlah pelaku kasus perundungan ini. Menurut Galih, penyelidik masih mendalami pihak-pihak yang diduga terlibat dan pendalaman terhadap keterangan korban, keluarga, dan saksi-saksi. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim mendesak Binus International School Serpong membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Pembentukan tim itu merupakan amanat Peraturan Menteri No. 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Menurut Satriwan, layanan tersebut menesak dilakukan sebagai saluran pelaporan untuk melindungi saksi atau korban yang juga pernah mendapatkan kekerasan dari geng tai. Adapun manajemen Binus International School Serpong memastikan bakal mengusut tuntas dugaan kasus perundungan yang menyerat sejumlah siswanya. Humas Binus International School, Haris Suhendra, menjelaskan langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap korban. Haris memastikan bahwa Binus International School akan menegakkan aturan yang berlaku di sekolah terhadap siswa jika terbukti terlibat perundungan. Pihak manajemen juga akan berupaya mencegah kejadian serupa terulang kembali pada masa mendatang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.